Seperti diketahui, Fajar Sadboy mulanya viral karena video dirinya menangis sesenggukan karena patah hati. Karena hal itu, kini Fajar Sadboy mulai dikenal masyarakat luas. Bahkan dirinya kerap diundang ke podcast, para artis hingga tampil di TV. Sementara itu, mantan kekasih Fajar Sadboy, Ayah, mengaku menyesal kini putus dari sang mantan yang kini sudah mulai terkenal itu. Bukan karena Fajar Sadboy sudah mulai terkenal, Ayah mengaku dirinya baru menyadari jika Fajar adalah sosok yang tulus mencintainya. Hal itu diungkap Ayah saat berbincang santai dengan Denny Cagura. Ayah mengaku Fajar Sadboy begitu tulus mencintainya. Bahkan Ayah mengatakan belum pernah ada laki-laki yang setulus Fajar Sadboy selama ini. Tentu hal tersebut membuat Ayah merasa menyesal, mengingat dirinya dan Fajar kerap salah paham. Diketahui sebelumnya Ayah dikabarkan ingin balikan dengan Fajar, hanya karena mantan kekasihnya tersebut telah muncul di beberapa acara televisi hingga podcast. Namun Ayah mengaku bahwa dirinya sempat berusaha memperbaiki hubungannya dengan Fajar, lantaran baru menyadari perasaan sayang mantan kekasihnya begitu besar. Ayah pun meminta maaf kepada Fajar, lantaran dirinya tidak pernah sadar ketulusan yang diberikan sang mantan. Ayah juga berpesan kepada Fajar supaya mantan kekasihnya tersebut tidak sedih lagi. Selain itu, Ayah berharap Fajar menjadi orang sukses. Sebelumnya, Ayah dan Fajar Sadboy sempat dipertemukan dalam sebuah acara. Saat bertemu dengan sang mantan, Fajar tak kuasa membendung air mata. Fajar Sadboy mengingatkan Ayah untuk lebih sadar diri. Fajar Sadboy menambahkan, jika memang Ayah mencintainya, tidak mungkin Ayah mengikhlaskannya untuk temannya sendiri. Dalam tayangan tersebut, Ayah sempat menjelaskan alasannya tidak membalas pesan dari Fajar Sadboy. Ayah menyebut bahwa Ayah ingin fokus dengan pendidikannya. Kendati demikian, alasan Ayah tersebut dibantah oleh Fajar Sadboy. Fajar Sadboy menuduh bahwa Ayah lebih memilih pria lain. Namun, Fajar Sadboy menegaskan, ia tidak mudah untuk kembali dengan mantan kekasih yang telah menyakitinya. Hal itu diungkap Fajar Sadboy sebab ia merasa trauma. Selain itu, Ayah juga berpesan kepada Fajar untuk tidak mendekati perempuan lain ketika sudah memiliki pacar. Terima kasih telah menonton!